Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang berjumpa dengan teman-teman semua di mata kuliah kita Kajian Uni Eropa Dan pada kesempatan kali ini saya ingin meneruskan penjelasan saya Terkait dengan pendekatan atau teori untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Uni Eropa Nah, sudah-sudah semua Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang bagaimana pendekatan orang-orang Fungsional maupun neofungsional ketika menjelaskan terkait dengan Bagaimana Uni Eropa itu melakukan integrasinya Nah, kalau menurut orang-orang fungsional Keberhasilan integrasi Uni Eropa itu Disebabkan oleh adanya mekanisme spillover effect Jadi, ada tekanan dari unit-unit fungsional Yang mereka ini merasakan adanya insentif atau keuntungan ya Dari kerjasama bisnis mereka Dan kemudian kelompok-kelompok bisnis ini Memberikan tekanan kepada negara atau pemerintah Untuk memayungi mereka dalam sebuah kerjasama politik Yaitu European Gold and Steel Community misalkan Kemudian Duratum Kemudian ada juga yang kita sebut dengan European Communities Dan kemudian menjadi Uni Eropa Jadi, kerjasama politik Uni Eropa itu terjadi Karena adanya tekanan dari Kelompok-kelompok bisnis Atau kelompok-kelompok non-pemerintah Yang mereka terlebih dahulu menjalin hubungan transnasional Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan beralih kepada Cara penjelasan kedua Yaitu dari pandangan orang-orang intergovernmentalis Nah, orang-orang intergovernmentalis Seperti Stanley Hoffman Dia memiliki pijakan berpikir Atau asumsi berpikir yang berbeda Dengan orang-orang fungsional Orang-orang fungsional itu menganggap lemah pemerintah Pemerintah itu dianggap hanya sebagai Instrument Dari aktor-aktor non-pemerintah Untuk melembagakan kerjasama mereka Nah, maka orang-orang intergovernmentalisme berbeda Mereka lebih meyakini bahwa sebenarnya Pemerintah itu masih memiliki peran penting Ya, ingat ini berbeda Kalau fungsional mengatakan Pemerintah bukan aktor penting Tapi kalau orang-orang intergovernmentalisme berasumsi Bahwa pemerintah itu menjadi aktor penting Aktor yang krusial Untuk menentukan suatu tindakan Yang mengatasnamakan negara Maka pandangan intergovernmentalisme ini Relevan dengan pandangannya orang-orang realis Nah, bagaimana penjelasan Hoffman Terkait dengan fenomena keberhasilan Uni Eropa itu Menurut Hoffman Integrasi Uni Eropa itu Jangan dilihat hanya Pada aspek keberhasilan sendiri Uni Eropa Tetapi, apa yang terjadi di Uni Eropa Itu bisa jadi merupakan Respon terhadap Fenomena global Nah, dalam hal ini Mengapa Uni Eropa itu sukses Membangun blok perdagangan regionalnya Karena memang ketika itu Muncul tuntutan dari konteks global Yaitu liberalisasi ekonomi Jadi, mau tidak mau Uni Eropa itu dipaksa oleh konteks global ini Untuk membangun blok perdagangan dunia Atau regional, sorry Nah, apa konteks globalnya Konteks globalnya itu adalah Liberalisasi ekonomi Dan itu Di masa yang sama dengan Kemunculan Uni Eropa di tahun 50-an Ada suatu proses Globalisasi atau Liberasi ekonomi yang kuat Di dunia internasional Yaitu dengan adanya Kemunculan Bretton Woods System Yang memunculkan IMF Yang memunculkan International Bank for Reconstruction and Development Yang kemudian juga bergulirlah Uruguay Round Atau perundingan-perundingan Perdagangan internasional Yang berujung pada Dibentuknya WTO World Trade Organization Nah, ini adalah paket Liberalisasi ekonomi dunia Yang itu Mau tidak mau Harus direspon oleh semua negara Termasuk Negara-negara yang ada di Eropa Nah, negara-negara yang di Eropa ini Cukup Lihai Untuk Mesiasati Rezim ekonomi Sorry Rezim perdagangan Bebas WTO Jadi Dalam rezim Perdagangan Bebas WTO Itu kan Yang dilarang Untuk melakukan Proteksi Atau Atau Kebijakan-kebijakan Terkait dengan Tarif maupun Non-tarif Itu kan Negara Jadi Subjek hukumnya Itu negara Yang diatur Adalah negara Nah, padahal Eropa sendiri Juga merasa Belum siap Untuk menghadapi Perdagangan Bebas itu Maka mereka Membuat blok Perdagangan Eropa Itu untuk Mempersiapkan Diri Supaya mereka Bisa masuk Di dalam Ekonomi Perdagangan Internasional Itu sekaligus Juga merupakan Upaya Proteksi Bersama Terhadap Persaingan Dengan Aktor-aktor Ekonomi Dunia Lainnya Jadi Kalau mereka Bergabung Dalam Uni Eropa Kemudian Mereka Memperlakukan Common External Tarif Maka Itu Tidak Dikenakan Pasal WTO Karena Yang diatur Oleh WTO Adalah Negara Ketika Dia Mengenakan Tarif Nah Sedangkan Sekelompok Negara Dalam Hal ini Adalah Uni Eropa Itu Tidak Menjadi Subjek Hukum Yang diatur Oleh WTO Nah Maka Uni Eropa Ini Menjadi Mekanisme Mekanisme Sebenarnya Dari Negara Negara Eropa Dari Negara Negara Yang Bergabung Untuk Mereka Mempersiapkan Diri Masuk Dalam Liberalisasi Ekonomi Maupun Upaya Untuk Memproteksi Diri Negara Negara Anggotanya Terhadap Aktor Ekonomi Politik Lainnya Jadi Itu Yang dimaksud Oleh Hoffman Dengan Konteks Global Lalu Yang Kedua Menurut Hoffman Pemerintah Negara Itu Memiliki Peran Mengarahkan Integrasi Uni Eropa Dalam Rangka Mempromosikan Dan Melindungi Kepentingan Nasional Mereka Jadi Ini Untuk 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 Meng Counter Untuk Mengkritik Bahwa Pemerintah Itu Hanya Sekedar Mengikuti Kemauan Dari Kelompok Kepentingan Atau Kelompok Non Negara Di Dalam Negaranya Yang Terjadi Bukan Seperti Itu Tapi Justru Pemerintah Itulah Yang Mengarahkan Integrasi Uni Eropa Melalui Apa? Melalui Berbagai Mekanisme Summit Misalkan Seperti Itu Dan Nanti Ini Akan Dijelaskan Oleh Kalangan Liberal Intergovernmentalism Morafsik Menjelaskan Bagaimana Kemudian Logikanya Negara Itu Masih Memiliki Peran Mengarahkan Nah Yang ketiga Adalah Meskipun Negara Mau Menyerahkan Urusan Fungsionalnya Namun Ketika Ya Ketika Proses Itu Mengarah Kepada Hal-hal Yang Sifatnya High Politics Pada Isu-isu Terkait Dengan Sovereignty Atau Kedaulatan Maka Pemerintah Itu Akan Enggan Untuk Meneruskan Kerjasama Mereka Nah Ini Yang Sekarang Dialami Oleh Uni Eropa Uni Eropa Itu Sangat Kuat Bahkan Dia Menjelman Menjadi Supranasional Governance Ketika Berbicara Tentang Urusan Kerjasama Fungsional Ekonomi Perdagangan Tapi Ketika Uni Eropa Ini Menambah Dua Pilar Yaitu Justice Home Affair Dan Common Foreign Security Policy Maka Di Dua Pilar Itu Sifat Kerjasamanya Bukan Supranasional Tetapi Pada Intergovernmental Pilar Kerjasama Antar Pemerintah Maknanya Apa Maknanya Pemerintah Dalam Urusan Pengungsi Urusan Asilum Siker Urusan Kebijakan Luar Negeri Urusan Tentang Keamanan Itu Tidak Diserahkan Sepenuhnya Kepada Uni Eropa Itu Tetap Dipegang Oleh Negara Masing-masing Maka Negara Boleh Menyerahkan Negara Boleh Tunduk Negara Boleh Untuk Bekerjasama Tetapi Negara Juga Diberikan Peluang Untuk Menolak Kerjasama Kerjasama Di bidang Keamanan Perjalan Luar Negeri Asil Siker Dan Sebagainya Nah Ini Menandakan Bahwa Tidak Selamanya Kalau Pemerintah Ditekan Oleh Kelompok Non Negara Kemudian Pemerintah Bilang Yes Oke Tidak Tapi Pemerintah Masih punya Batas Masih punya Kewenangan Untuk Mengatakan Tidak Terhadap Tawaran Tawaran Itu Nah Ini Ini yang terjadi Di Inderopa Sekarang Ini Nah Lalu Pendapat Hoffman Ini Diperjelas Dengan Pendapatnya Andri Morafsik Ya Ketika Dia Mencoba Menjelaskan Apa ya Proses Di Dalam Pemerintah Atau Proses Di Dalam Negara Maka Morafsik Memperkenalkan Adanya Konsep Tentang Two Level Games Ya Two Level Games Apa Maknanya Pemerintah Di suatu Negara Sebenarnya Memainkan Dua Peranan Kunci Yang Pertama Mereka Melakukan Proses Domestik Dan Yang Kedua Mereka Menjalankan International Negotiation Inilah Yang Dimaksud Dengan Two Level Games Domestik Dan Internasional Nah Menurut Morafsik Pada Proses Domestik Peranan Pemerintah Itu Adalah Sebagai Mediator Sebahkan Dia Sebagai Penentu Dari Pergulatan Kelompok-kelompok Non-negara Yang Mencoba Memaksakan Atau Membuat Agenda Nasional Nah Hasil Dari Mediasi Hasil Dari Akomodasi Atau Mungkin Kompromi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Terhadap Berbagai Macam Tuntutan Dari Kelompok-kelompok Non-negara Tadi Akhirnya Menghasilkan Yang kita Sebut Dengan National Interest Atau Kepentingan Nasional Nah Jadi Boleh Kelompok-kelompok Kepentingan Atau Atau Secara umum Aktor-aktor Non-negara Itu Saling Mendesakkan Keinginannya Untuk Kemudian Menjadi Kepentingan Nasional Tetapi Ingat Bahwa Penentunya Itu Itu Adalah Pemerintah Nah Inilah Proses Domestik Bagaimana Pemerintah Berperan Merumuskan Ya National Interest Berdasarkan Kepada Tuntutan Tuntutan Dari Aktor-aktor Non-negara Nah Setelah National Interest Itu Ditemukan Dibentuk Disepakati Maka Yang Kemudian Dilakukan Adalah Membawa Kepentingan Nasional Ini Dalam Negosiasi Internasional Jadi Uni Eropa Itu Adalah Arena Bagi Negara-negara Atau Bagi Pemerintah Dalam Menegosiasikan Kepentingan Kepentingan Nasional Mereka Maka Uni Eropa Itu Memiliki Badan Tertinggi Ya Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Secara Umum Yaitu European Council Ya Nah Pertemuan Atau Summit Antar Kepala Negara Atau Di Council of European Union Summit Bukan Summit Pertemuan Antar Menteri Menteri Negara Itu Sebenarnya Adalah Acang Dari Negosiasi Antar Negara-negara Anggota Uni Eropa Disinilah Pemerintah Kemudian Berperan Penting Untuk Bagaimana Mereka Melindungi Ya Atau Memperjuangkan Tercapainya Kepentingan Nasional Tadi Ya Nah Maka Kalau kita Lihat ya Di Uni Eropa Misalkan Dalam Kasus Justice Offer Itu Ada Kasus Tentang Refugi Hingga Sekarang Belum Selesai Uni Eropa Dalam Konteks Manajemen Refugi Ata Asylum Seeker Itu Menempatkan Dirinya Sebagai Arena Untuk Pemerintah Negara-negara Anggotanya Menegosiasikan Terkait Dengan Kuota Pengungsi Misalkan Atau Secara Umum Terkait Dengan Bagaimana Mengolah Pengungsi Yang Begitu Banyak Masuk Ke Uni Eropa Nah Ini Menandakan Bahwa Uni Eropa Sekali lagi Ini orang-orang Intergovernmentalism Sekali lagi Ingin Mengatakan Bahwa Ini Uni Eropa Itu Bukan Atau Uni Eropa Itu Tidak Dibentuk Atas Desakan Orang-orang Fungsional Tetapi Uni Eropa Itu Menurut Orang Governmentalism Dibentuk Untuk Sarana Bagi Pemerintah Negara-negara Anggotanya Menegosiasikan Kepentingan-kepentingan Nasional Mereka Dan Tujuannya Kemudian Pemerintah Ingin Melindungi Kepentingan Nasional Itu Kepentingan Rakyatnya Ini 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 Apa Terkait Dengan Bagaimana Intergovernmentalism Ya Menjelaskan Tentang Uni Eropa Nah Selanjutnya Saudara-saudara Kita Mengenal Pendekatan Atau Teori Supranational Governance Yang Ini Digagas Oleh Wayne Sandot Dan Alex Stone Sweep Nah Mereka Mencoba Menjelaskan Fenomena Uni Eropa Itu Dari Tiga Keywords Yang Mereka Sampaikan Yang Pertama Bahwa Uni Eropa Itu Kita Sebut Juga Sebagai Supranational Governance Karena Andanya Fenomena Pembentukan Masyarakat Transnasional Jadi Ini Pemerintahan Di Atas Negara Supranational Governance Uni Eropa Itu Dalam Kontek Ini Kemudian Bukan Seperti Yang Disampaikan Orang Intergovernmentalism Yang Tadi Mengatakan Lebih Uni Eropa Itu Sebagai Arena Bergening Tapi Menurut Sandot Alex Stone Sweet Uni Eropa Itu Sebagai Pemerintahan Artinya Dia Sebagai Unitary Actors Single Actors Pemerintahan Meskipun Ada yang Mengatakan Uni Eropa Itu Pemerintahan Tanpa Pemerintah Governance Without Government Kenapa Uni Eropa Itu Bisa Kita Katakan Sebagai Pemerintahan Meskipun Tanpa Pemerintah Karena Ada Tiga Hal Yang Menurut Sandot Dan X Stone Itu Bisa Menguatkan Argumentasi Ini Yang Pertama Pembentukan Masyarakat Transnasional Jadi Pemerintahan Uni Eropa Itu Menjalankan Proyek Apa ya Proyek Pembentukan Kewarga Negaraan Uni Eropa Itu Bisa Memproduksi Nilai Value Norm Gitu Yang Itu Bisa Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Nya Jadi Ada Semacam Proses Untuk Melakukan Yang Kita Sebut Eropanisasi Nah Begitu Bagaimana Uni Eropa Berjuang Keras Untuk Memberikan Identitas Kepada Masyarakat Kepada Masyarakat Eropa Maka Secara Praktis Uni Eropa Atau Warga Negara Yang Ada Di Uni Eropa Itu Memiliki Dua Kewarga Negaraan Dia Menjadi Warga Negara Jerman Tapi Juga Memiliki Kewarga Negara Eropa Kalau Orang Jerman Pergi Ke Indonesia Dia Akan Mendapatkan Proteksi Dari Dua Institusi Yaitu Kedutaan Besar Jerman Di Indonesia Dan Perwakilan Kantor Perwakilan Uni Eropa Di Indonesia Nah Artinya Apa Uni Eropa Menjalankan Proses Pembentukan Masyarakatnya Dengan Menciptakan Identitas Dengan Menciptakan Sistem Proteksi Dan Sebagainya Nah Ini Berbeda Dengan Yang Dilakukan ASEAN Misalkan Atau Oleh PBB PBB Tidak Ada Kemauan Tidak Ada Upaya Untuk Membangun Masyarakat PBB Itu Apa Identitasnya Apa ASEAN Pun Juga Masih Berproses Nah Masyarakat Uni Eropa Kemudian Lebih Maju Untuk Membentuk Identitasnya Bahkan Mereka Yang Terikat Dengan Perjanjian Sengen Itu Mengumpulkan Warga Negara Yang Terpisah Pisah Sebenarnya Dalam Batas Kedaulatan Negara Masing-masing Anggota Itu Menjadi Satu Warga Negara Karena Dengan Satu Visa Itu Artinya Ada Kebebasan Untuk Mobilitas Antar Negara Itu Nah Kemudian Yang Kedua Uni Eropa Menjadi Governance Karena Adanya Peran Organisasi Uni Eropanya Itu Yang Dia Itu Otonom Dalam Menjalankan Agenda Bersama Lagi-lagi Ini Teman-teman Terutama Pada Aspek European Communities Yaitu Yang Mengatur Kerjasama Ekonomi Perdagangan Nah Itu Uni Eropa Begitu Kuat Ketika Berhadapan Dengan Negara-negara Anggutanya Jadi Misalkan Uni Eropa Mampu Atau Boleh Mengatur Mata Uang Uni Eropa Boleh Mengadili Orang-orang Atau Masyarakatnya Kemudian Uni Eropa Mampu Mengatur Kebebasan Berserikat Kebebasan Berserikat Kebebasan Freedom of Movement Kebebasan Bergerak Uni Eropa Dalam hal ini Ini adalah EC European Communities Itu Mampu Mengatur Tentang Tarif Nah Ini Mengindikasikan Bahwa Uni Eropa Sebenarnya Supranational Governance Karena Pemerintahan Ini Mampu Menundukkan Perilaku Negara Dalam Isu-isu Ekonomi Perdagangan Ini Mengapa Kemudian Sandals Dan Stone Itu Berpendapat Bahwa Uni Eropa Itu Sebenarnya Supranational Governance Dan Yang Ketiga Uni Eropa Itu Mampu Menjadi Aktor Internasional Yang Mampu Menyelesaikan Permasalahan Dunia Jadi Uni Eropa Itu Aktor Baru Non Negara Yang Mereka Ini Aktif Banget Untuk Misalkan Membantu Negara-negara Di Afrika Karibia Asia Kemudian Juga Di Eropa Timur Dalam Urusan-urusan Misalkan Demokrasi Bahkan Uni Eropa Juga Berkontribusi Penting Di Dalam Berbagai Isu-isu Konflik Internasional Seperti Mereka Membantu Indonesia Dalam Urusan Dengan Gang Kemudian Dia juga Hadir di Kosovo Dan Seterusnya Jadi Ini Satu Aktor Aktor Baru Di Dalam Hubungan Internasional Nah Dari Pendapat Itu Maka Uni Eropa Itu Dalam Pandangan Sandol Dan Alex Itu Sebagai Supranasional Government Nah Lalu yang ketiga Kalau kita ingin mencoba melihat Uni Eropa Itu Bisa kita lihat dari perspektif Kritis Ya Nah Sudah-sudah semua Kalau pendekatan fungsional Kemudian Governmentalism Kemudian Supranasional Governance Mereka menitikberatkan Pada aspek material Dari proses integrasi Uni Eropa Jadi dari sisi misalkan Ekonomi yang bersatu Kemudian Politik gitu ya Jadi Materialnya Bahwa Uni Eropa itu dari 6 Negara Menjadi 15 Menjadi 25 Menjadi 28 Kini menjadi 27 Bahwa Kemudian Uni Eropa itu memberikan Advantage Dalam konteks Ekonomi Bahwa Uni Eropa itu menjadi Aktor Itu kan Aspek material Nah Tetapi Kalau orang-orang Kritis Mereka mencoba Menjelaskan Keberhasilan Uni Eropa Maupun Kegagalan Uni Eropa Itu pada aspek Gagasan Idea Ya Culture Juga value Jadi menurut mereka Ya Menurut orang-orang Perspektif Kritis ini Keberhasilan Uni Eropa Itu Karena Andanya Gagasan Besar Dari para Founding Founders Jadi yang Menggerakkan Uni Eropa Itu Gagasan Jadi Kalau dulu Kita sudah Belajar Secara Kesejarahan Ya Uni Eropa Kenapa Uni Eropa Itu muncul Atau Di awalnya Kenapa European Gold and Steel Community Muncul Itu Karena Gagasan Hebatnya Yang Muni Karena Kuatnya Gagasan Dari Schumann Karena Semangannya Konrad Adenauer Nah Jadi Uni Eropa Tidak bakalan Bentuk Tidak bakalan Mewudut Sebagai Sebuah Regionalisme Tanpa Andanya Gagasan Orang-orang Hebat Ini Termasuk Memahami Uni Eropa Itu Memahami Budayanya Memahami Nilainya Maka Orang-orang Kritis Ini Mendekati Uni Eropa Itu Dalam Perspektif Bagaimana Nilai-nilai Yang Diusung Oleh Uni Eropa Bagaimana Proyek-proyek Yang Dikembangkan Oleh Uni Eropa Dalam Membangun Common Identity Jadi Tadi Kalau Orang-orang Supranasional Membangun Masyarakat Nah Orang-orang Kritis Ini Lebih Suka Bicara Tentang Bagaimana Uni Eropa Itu Dalam Membangun Masyarakatnya Melalui Sharing Identity Sharing Culture Ya Seperti Itu Nah Juga Apa Uni Eropa Itu Tidak Lepas Dari Munculnya Gagasan Liberlasi Ekonomi Jadi Sekali lagi Fokus utama Dari Pendekatan Kritis Ini Adalah Bagaimana Gagasan 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 Itulah Yang Membangun Uni Eropa Ya Baik itu Gagasan Secara Budaya Ekonomi Apa Political Ekonomi Jadi ya Nah Inilah Yang Membuat Uni Eropa Itu Bisa Berkembang Bisa Maju Dan Dengan Di Dalam Konteks Yang Lainnya Dengan Penjelasan Gagasan Nilai Nilai Ini Juga Bisa Nanti Menjelaskan Kenapa Uni Eropa Itu Mengalami Kemunduran Nah Salah Salah Sekalian Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Penjelasan Orang Orang Intergovernmentalism Supranational Governance Dan Juga Orang Orang Critical Theory Ketika Menjelaskan Uni Eropa Nah Dengan Demikian Teman Teman Semua Kita Sudah Belajar Ada Pendekatan Fungsional Neofungsional Kemudian Liberal Intergovernmentalism Atau Intergovernmentalism Kemudian Supranasional Governance Dan Juga Pendekatan Kritis Untuk Melihat Uni Eropa Nah Sekali Lagi Dalam Kontak Ilmu Sosial Berbagai Macam Cara Pendekatan Atau Teori Itu Akan Menghasilkan Eksplanasi Yang Berbeda Terhadap Satu Fenomena Yang Sama Makanya Uni Eropa Ini Kalau Kita Percaya Pada Penjelasan Orang Fungsional Ya Akan Berbeda Hasilnya Ketika Kita Memanfaatkan Pendekatan Orang Intergovernmentalism Akan Berbeda Lagi Penjelasannya Ketika Kita Pada Pendirian Orang-orang Critical Theory Nah Demikianlah Hal Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati